Rizal Gibran menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada istrinya Sarah. Dalam pemeriksaan itu, Rizal Gibran dibinta klarifikasi soal dugaan KDRT seperti yang dituduhkan sang istri. Kuasa hukum Rizal Gibran, Denny Lubis mengungkapkan, klinnya membantah pernah melakukan KDRT kepada Sarah. Ini adalah terkait dengan permintaan atau panggilan dari Polda Metro Jaya atas laporan dari Sarah terkait dengan perbuatan KDRT dan penyimpanan. Nah, itu yang dilaporkan. Hari ini kita mengklarifikasi dan menjelaskan. Kedua, yang kita jelaskan dan klarifikasi adalah atas 25 pertanyaan. Saya hanya menyampaikan adalah poin pertama berarti tentang diri beliau, kesehatan beliau, dan mengetahui tidak kenapa beliau hadir. Yang kedua adalah terkait dengan substansi apa yang dilaporkan oleh Sarah terhadap beliau. Yang ketiga adalah terkait dengan bantahan ataupun fakta sebenarnya versi Rizal. Itulah yang disampaikan pada proses wawancara klarifikasi tadi. Artinya, atas segala yang dia sampaikan, menurut Rizal secara bukti fakta yang ada, itu adalah tidak benar dan sudah dia nyatakan dalam berita acara klarifikasi pada hari ini. Artinya akan melaporkan balik atau tidak? Nanti abis ini baru kita analisa langkah selanjutnya. Yang pasti, selama ini kami kan belum tahu kepastian atas peristiwa hukum mana yang dilaporkan oleh Sarah terhadap laporannya. Nah, hari ini kami sudah tahu, ternyata hari waktu peristiwa itu ternyata menurut Rizal tidak pernah ada peristiwa tersebut. Jadi sudah terbantahkan, untuk selanjutnya kami akan menganalisa. Yang KDRT atau yang pengusiran? Agama kita yang saya Islam, Rasulullah saja mengharapkan, menghancurkan aib harus ditutup. Allah saja menutup aib kita. Kalian mau tanya apapun juga, kalau memang kejadian dalam rumah tangga itu benar, itu aib. Tapi kalau banyak tidak benarnya, jatuhnya apa? Goib. Kalian mau nanya gimana pun juga, saya akan berbekan teguh dengan apa yang Rasulullah s.a.w. akan ajarkan kepada saya. Saya akan tutup, karena ada wadahnya, ada tempat-tempatnya di mana saya harus membukanya. Karena saya sebagai orang Islam yang baik. Itu saja ya, teman-teman saya mohon maaf. Yang peristiwa itu maksudnya yang KDRT atau yang diusir dari rumah, Bang? Yang peristiwa itu maksudnya yang KDRT atau yang diusir dari rumah, Mbak Sarannya? Ah enggak, laporan dia tentang KDRT dengan itu. Iya kan, tapi substansi yang dibicarakan itu sudah kita katakan, peristiwa itu tidak pas dan tidak cepat. Nanti itu seperti kayak apa, saya ajak bermain logika aja deh. Ini permainan enteng ya, sebelumnya berat. Karena nanti berat saya sudah ada putihnya. Satu, gini. Saya waktu taruh sedang dengan Sarah, saya menceritakan profesi saya apa teman-teman? Artis ya, saya 30 tahun di dunia film. Ada enggak teman artis berangkat jam syuting berangkat off the hour? Berangkat jam 7, pulang jam 5. Kalau saya pulang malam, pasti penting. Karena saya terkadang enggak pulang tidur di lokasi syuting. Dan itu memang Sarah sudah memahami. Dari situ aja yang waktu taruh pun itu yang membuat saya agak, Oh ya, kamu sudah tahu, aku kembali belakangnya. Itu saja sih yang saya ajak bermain sipel aja. Bang Aridi, ada bawa bukti-bukti enggak, Bang? Bawa bukti-bukti enggak? Karena kemarin itu dia yang melaporkan, maka dialah yang berkewajiban membuktikannya. Nah, hari ini kami menyatakan sesuatu, tentunya dengan bukti-bukti, fakta-fakta, dan saksi yang benar-benar tahu atas persoalan ini. Buktinya apa aja dan saksinya apa aja, Bang? Karena ini proses penyelidikan untuk terangnya suatu tindak pidana, maka tidak layak dan tidak tepat kami yang menjelaskannya. Biarlah penyelidik yang melakukan itu. Tapi bawa saksi siapa aja, Bang, untuk pemeriksaan? Tentu tidak ada apa sih? Ada. Semua saksi yang terlihat ambil. Nanti, nanti. Bang, bagaimana dengan bukti jinseng, Bang? Ini kan baru klarifikasi, interview klarifikasi. Sudah, sabar, tunggu, tunggu prosesnya. Nanti ada pas-pas ini. Mungkin soal perkerahan, Bang? Nanti kalau kita sampaikan lagi, jadi ambigu, lunder, multitarsir gitu. Apalagi nanti dipotong-potong lagi. Oke ya? Tunggu proses selanjutnya. Tunggu, saya nggak bisa berperiksa lagi. Bang, tangkapan istri ke kompres perempuan gimana, Bang? Kan udah kemarin, kan? Bang, tangkapan istri ke kompres perempuan gimana, Bang? Bang, bang, memangnya sebelumnya sudah, sebelum menikah, sudah ada luka-luka. Bang, tangkapan istri ke kompres perempuan gimana, Bang?